ini adalah koi berjenis karasi sepertinya terkena aeromonas dan akan saya obati menggunakan red blue dog garam ikan dan hitter ini dia penampakannya sebelum diobati sekarang tanggal 14 bulan 12 2021 ini tempat karantina yang saya gunakan saya menggunakan aquarium dengan panjang 1 meter kali 40 kali 40 saya isi air setengah ya kira-kira 25 cm ya kira-kira ya kira-kira kita bedok kita bosol ya airnya berubah menjadi biru ya kita ramikan ini dia setengah arah ikannya semuk nanti akan saya update kondisi selanjutnya kondisi hari kedua tanggal 15 bulan 12 2021 terlihat sudah semakin membaik ya warna merahnya warna merahnya sudah mulai menghilang update kondisi ikan koi tanggal 16 bulan 12 2021 terlihat kondisi kondisi 2 ekor karasi yang terkena aeromonas sudah semakin membaik ya warna merah yang terdapat pada badannya sudah mulai menghilang ya berdasarkan merahnya sudah mulai judar kondisi 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 besok atau lusa sudah semakin sudah semakin kondisi terbaru tanggal 16 bulan 12 2021 nanti airnya akan saya ganti lagi dengan air baru saya isi sepengah dari akuarium kemudian saya isi garam ikan lagi kira-kira 2 genggam kemudian 1 tutup botol red duduk jadi jumlah obatnya sama pada saat pertama kali saya buat video ini jadi penggantian airnya dan obatnya rutin saya lakukan setiap hari sampai ikannya tumbuh total oke akan saya update video selanjutnya besok satu tutup botol red duduk dan kira-kira 2 genggam garam ikan ini airnya udah saya ganti ya ini udah saya ganti pakai air baru oke update kondisi terbaru ikan koi karasi yang terkena aeromonas sekarang tanggal 17 bulan 12 2001 ya tanggal 17 bulan 12 2021 ini ikannya sudah mulus kembali ya tidak bersih tidak merah-merahnya sudah hilang nah ini sudah sembuh ya ini sekarang hari ketiga hari ketiga sudah sembuh sudah merah-merahnya sudah hilang tapi akan saya diamkan disini satu hari lagi supaya lebih maksimal lagi ya ini airnya akan saya ganti dan saya isi garam lagi isi red dutup lagi ya akan saya diamkan disini satu hari lagi oke mantap oke teman-teman ini airnya sudah bersih sudah saya kuras dan saya ganti dengan air baru masuk kebiasanya dan saya isi kurang lebih dua genggam ya carang mecat dan satu tutup botol head blue dots supaya sembuhnya lebih maksimal lagi lebih yakin 100% sebenarnya ini merahnya sudah hilang sudah bisa dibilang sembuh tapi supaya ini lebih yakin lagi supaya 100% saya karantina satu hari lagi kemungkinan besok sudah saya tindakan ke kolam utama oke terima kasih update kondisi terbaru ikan koi karasi tanggal 18 bulan 12 2021 ya terlihat badan ikan koi sudah mulai sembuh ya sudah bersih mulus tidak ada bercak merah lagi ini akan saya lepas ke kolam utama jadi ini pengobatannya saya menggunakan 2 genggam garam ikan dan 1 botol redodox itu 1 hari dosisnya 1 kali pengobatannya jadi setiap hari airnya saya ganti saya ganti dengan air yang baru kemudian saya isi obat lagi jadi garam ikan dan red blue dog ini sangat ampuh dan satu lagi saya menggunakan heater di suhu 32 derajat celcius oke terima kasih sudah menonton teman teman semoga pengalaman saya ini berguna salam satu hobi jangan lupa like dan subscribe sampai ketemu lagi di video selanjutnya sub indo by broth3rmax